Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Eman Mulyatman Channel. Teman Eman, ini ada tayangan part 2, bagian kedua. Menikmati matahari terbenam, heha, sky view, gunung kidul. Menikmati matahari terbenam, itulah judul tayangannya. Senja, jelang maghrib. Itulah usia penghuni WA Grup Alumni SMP 119. Dulu SMP di kelas B, 119. Kalau ditulis Romawi, jadi CXIX. Jadi grup WA itu, saya kasih nama berisik. Singkatan dari B, Reuni CXIX. Ya, tentu sekarang usia penghuni-nya sudah nggak muda lagi. Tapi, boleh dong kami memotivasi diri sendiri. Seperti menyebut diri sebagai jelita, yang wanita ya. Jelang 50 tahun. Atau Lolita. Lolos 50 tahun. Sambil menikmati matahari senja, kami berbagi kisah. Saya yang semasa SMP minder, karena berbadan kecil, sering curhat pada selembar kertas setiap malam. Akhirnya jadi jurnalis. A.A.O.D. yang kerja di bengkel, justru kerja di DPR. Keren kan? Ternyata, bukan saya aja loh yang minder. Teman SMP lainnya pun punya problem masing-masing. Ya kan? Ada fisik, keluarga, kemiskinan, dan seterusnya. Sebaliknya, kebanggaan masa lalu pun hanya semu. Kekayaan milik ortu sudah dibagi-bagi jadi warisat. Teman yang cowok, ganteng, konon, gagah perkasa. Sekarang, ah, tanya aja istri masing-masing. Begitupun yang wanita. Yang dulu kencang, kini sudah mengendur. Dan melebar. Iya kan bun? Kalau dibilang bun, harus jelas ya. Bunda atau Untelah. Intinya, gue tuh bersyukur banget dengan anugerah hidup ini. Apalagi di usia senja ini, justru hidup di pondok pesantren. Belajar, berkhidmah, atau pengabdian di Tarekat Idrisya Tasikmalaya. Sambil, mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Menjadi penulis. Itulah teman. Saling menginspirasi. Terima kasih ya, buat kamu yang sudah like, subscribe, apalagi komen. Dan Mbak Bampri. Mbak Bampri Badi yang sudah membagikannya ke grup. Oh iya, di tayangan sebelumnya ada salah sebut tuh. Hei-ha jadi ha-he. Viu jadi wife. Ya, maklumlah faktor U. U bisa berarti usia atau uang. Mungkin juga utang. Upil kali ya. Weka, weka, wek, wek, wek. Kata Wiwin, ada suara yang gak jelas. Di akhirnya. Oke deh. Gak mungkin diulangkan. Intinya sih, cuma mau bilang. Saya bersyukur dipertemukan kembali. Setelah 33 tahun berpisah. 33 tahun loh. Jadi, ada kesempatan untuk meminta maaf. Atas kekonyolan masa lalu. Ya, itulah yang kita syukuri bersama ya. Terkadang di grup, saya juga suka gak sadar. Dulu-dulu di masa-masa itu kan suka bercanda atau ya namanya remaja gitu kan. Ledek-ledekan dan seterusnya. Itulah masa-masa remaja kita. Nikmati matahari terbenam. Nah, seperti kalau bercanda kelewatan. Kan capek ya kalau kelewatan. Baliknya lagi males sih. Loh kok? Nah iya, ini di tayangan ini kan ada loh. Saya sama Srodik ternyata lupa parkir mobil. Oh iya, dari pintu keluar. Harusnya ke kiri. Eh, malah ke kanan. Ya, gitu deh. Jadi, kalau ada yang ngiri. Bisa jalan-jalan. Kamu nganan aja. Oh, kan nih di luar nih lagi kebingungan kelimpun. Menikmati matahari terbenam. Teman, itulah kita. Di grup ini sama-sama menunggu. Suatu saat, pengumuman kematian akan menyebut nama kita. Semoga kita bisa reunian di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Teman kelas B reuni CXIX teruslah berisik. Teruslah berkarya.